Kasus positif COVID-19 klaster Silahtur Rahmi di Karawaci ke Tangerang bertambah 29 menjadi 59 kasus. Dan kondisi ini mengakibatkan 4 dari 7 rumah isolasi milik Pengpat Tangerang nyaris penuh. Satu persatu warga RW11 Kelurahan Grendeng, Karawaci, Tangerang, Banten dievakuasi ketugas COVID-19. Dari 300 warga yang menjalani tes swab antigen, 29 warga positif COVID-19. 28 warga tanpa gejala dikarantina menuju rumah isolasi terpusat yang tersebar di 4 puskesmas. Sementara seorang warga dirujuk ke RSUD Kota Tangerang karena sesak nafas. Hingga kini total 59 warga gerendam positif COVID-19 akibat klaster Silahtur Rahmi. Kita sudah dari tadi membawa semua yang dinyatakan positif masuk ke RIT di Panunggangan Barat. Umumnya tanpa gejala atau ada keluar-keluan? Memang sebagian besar tanpa gejala, tapi juga ada beberapa, dari satu atau dua orang ya dok? Satu pak. Ada satu orang yang bergejala. Meningkatnya warga positif COVID-19 mengakibatkan tingkat okupansi rumah isolasi terpusat terisi 180 dari 202 kapasitas tempat tidur. Sementara dari 32 rumah sakit terujukan, dari 1.244 telah terpakai 655 tempat tidur. Sedangkan fasilitas ICU dari 116 tempat tidur telah terpakai 67 tempat tidur. Meningkatnya kasus COVID-19 di Kecamatan Karawaci, Wali Kota Tangerang, Arief Bismansyah, mengatakan program vaksinasi akan segera dilakukan di perkampungan padat penduduk Gandasari dan Gerendam. Yang terjadi sekarang, klasternya di Gandasari dan di Gerendeng ini, warga masyarakatnya lingkungannya cukup padat, banyak kontrakan dan lain sebagainya. Jadi ini akan kita lakukan vaksinasi juga, supaya ke depannya wilayah-wilayah yang padat ini, mereka bisa terhindar dari paparan COVID-19. Data Dinas Kesehatan Kota Tangerang hingga Rabu siang, kasus positif COVID-19 mencapai 9.742 kasus. Atau bertambah 29 kasus, sebanyak 229 pasien masih dalam perawatan. Sementara angka kesembuhan mencapai 9.327 kasus atau 95 persen dengan angka kematian sebanyak 186 kasus. Dari Tangerang, Sukron melaporkan.